Intro Halo adik-adik, kita akan belajar pertidaksamaan non-linear Diketahui akar 2x-1 dibagi x tambah 3 lebih besar atau sama dengan 2 Yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya Jawabannya langkah yang pertama kita akan tentukan dulu solusi Dari pertidaksamaan tersebut Kita tentukan solusinya Dengan cara kita kuadratkan ke dua sisinya Berarti disini kita punya akar 2x-1 dibagi dengan x tambah 3 Lebih besar atau sama dengan 2 Kemudian kedua ruas kita kuadratkan Sehingga kita punya Nah 2x-1 dibagi dengan x tambah 3 Lebih besar atau sama dengan 4 Kemudian langkah selanjutnya Kedua ruas kita kurangi dengan 4 Disini berarti 2x-1 dibagi dengan x tambah 3 Dikurangi dengan 4 Lebih besar atau sama dengan 4 Dikurangi dengan 4 Kita dapatkan hasilnya Berarti 2x-1 dibagi x tambah 3 Kurangi 4 lebih besar atau sama dengan 0 Lalu kita ubah 4 ini agar penyebutnya sama Sehingga kita kalikan dengan x tambah 3 Dibagi x tambah 3 Dan kita dapatkan hasilnya adalah 2x-1 dikurangi 4 kali x tambah 3 Dibagi dengan x tambah 3 Ini lebih besar atau sama dengan 0 Kita kalikan berarti kita dapatkan 2x-1 dikurangi 4x Dikurangi 12 Dibagi dengan x tambah 3 Lebih besar atau sama dengan 0 Sehingga hasilnya adalah Negatif 2x Kemudian Negatif 1 dikurangi 12 Berarti hasilnya adalah Negatif 13 Dibagi dengan x tambah 3 Lebih besar atau sama dengan 0 Kemudian setelah itu Kita tentukan pembuat 0 Berarti disini Untuk mendapatkan nilai Min 2x dikurangi 13 Dibagi x tambah 3 Agar sama dengan 0 Maka kita butuh Min 2x dikurangi 13 Sama dengan 0 Oke Kemudian berarti disini Min 2x sama dengan 13 Berarti x-nya sama dengan 13 Dibagi dengan min 2 Maka Berarti x-nya sama dengan Negatif 6,5 Lalu untuk pembilangnya Yaitu x tambah 3 Ini tidak boleh sama dengan 0 Maka berarti x-nya tidak boleh Sama dengan negatif 3 Setelah kita dapatkan Membuat 0-nya Maka langkah selanjutnya Kita gambar pada garis bilangan Ya Kemudian kita cek nanti nilai Mana yang memenuhi Berarti kita punya Negatif 3 disini Lalu negatif 6,5 Dis sebelah sini Kemudian kita masukkan Kita cek Untuk x Yang kurang dari Negatif 6,5 Yaitu misalkan X-nya adalah Negatif 7 Maka kita dapatkan Berarti Negatif 2 Dikalikan Negatif 7 Dikurangi 13 Dibagi dengan Negatif 7 Ditambah dengan 3 Berarti ini hasilnya Sama dengan 1 Per Negatif 7 Ditambah 3 Berarti negatif 4 Hasilnya adalah Negatif Artinya Untuk Nilai yang kurang dari Negatif 6,5 Nilainya juga Negatif Selanjutnya Kita pilih X-nya antara Negatif 6,5 Sampai Negatif 5 Misalkan kita pilih X-nya Negatif 4 Berarti kita punya Negatif 2 Dikalikan Negatif 4 Dikurangi 13 Dibagi dengan Negatif 4 Ditambah Tambah dengan 3 Negatif 2 Dikalikan Negatif 4 Hasilnya 8 8 Dikurangi Dengan 13 Hasilnya Negatif 5 Berarti kita punya Negatif 5 Dibagi dengan Negatif 1 Karena negatif Dibagi negatif Hasilnya Pasti positif Maka antara Negatif 6,5 Sampai Negatif 3 Hasilnya Positif Selanjutnya Kita pilih X-nya yang lebih besar Dari negatif 3 Misalkan Kita pilih X-nya sama dengan 0 Berarti kita punya Negatif 2 Dikalikan dengan 0 Dikurangi 13 Dibagi dengan 0 Ditambah 3 Berarti ini kita punya Negatif 13 Dibagi dengan 3 Negatif dibagi Positif Hasilnya pasti Negatif Sehingga Untuk X yang lebih besar Dari negatif 3 Hasilnya juga Negatif Nah kemudian Yang diminta oleh Pertidaksamaan tadi Yang lebih besar Atau sama dengan 0 Artinya yang positif Berarti disini Bisa kita Dapatkan Penyelesaiannya Di garis bilangan ini 6,5 Kita arsir penuh Karena boleh sama dengan Kemudian Negatif 3 Kita beli Bulatan Karena tidak boleh Sama dengan Negatif 3 Sehingga Penyelesaiannya Adalah Antara Negatif 6,5 Kurang dari Sama dengan X Kurang dari Negatif 3 Atau antara Negatif 6,5 Sampai 3 Kemudian Kita lanjutkan Ke langkah Yang kedua Langkah Yang kedua Ini adalah Menentukan syarat Daripada Akarnya Langkah Yang kedua Kita tentukan Syaratnya Disini Kita punya Bahwa Akar 2X Dibagi dengan Akar 2X Kurang dari 1 Dibagi dengan X tambah 3 Maka Nilai Dari 2X Dikurangi 1 Dibagi dengan X tambah 3 Ini harus Lebih besar Atau sama dengan 0 Sehingga Kita cari Pembuat 0 Berarti 2X Kurangi 1 Harus sama dengan 0 Maka 2X Sama dengan 1 Berarti X Sama dengan Setengah Kemudian Syarat yang kedua X tambah 3 Tidak boleh Sama dengan 0 Berarti X Tidak boleh Sama dengan Negatif 3 Kemudian Kita gambar Di garis Bilangan Berarti Kita punya Negatif 3 Dan 1 Per 2 Atau Setengah Kemudian Kita cek Nilainya Seperti Tadi Kita Dapatkan Untuk X Yang kurang Dari Negatif 3 Misalkan Kita ambil Negatif 4 Maka Hasilnya Adalah 2 Dikali Negatif 4 Dikurangi 1 Dibagi Dengan Negatif 4 Ditambah Dengan 3 Berarti Hasilnya Adalah Negatif 8 Dikurangi 1 Berarti Negatif 9 Dibagi Dengan Negatif 1 Negatif Dibagi Negatif Hasilnya Pasti Positif Maka Untuk X Yang Kurang Dari 3 Ini Nilainya Positif Kemudian Untuk X Antara Negatif 3 Sampai Setengah Misalkan X 0 Berarti Kita Punya 2 Kali 0 Dikurangi 1 Dibagi Dengan 0 Ditambah 3 Berarti Negatif 1 Dibagi Dengan 3 Hasilnya Negatif Sama Positif Berarti Hasilnya Negatif Antara Negatif 3 Sampai Setengah Hasilnya Negatif Selanjutnya X Sama Dengan Lebih Dari Setengah Berarti Misalkan 1 Kita Punya Berarti 2 Kali 1 Dikurangi 1 Dibagi Dengan 1 Ditambah Dengan 3 Berarti Kita Punya 1 Dibagi Dengan 4 Berarti Nilainya Pasti Positif Sehingga Untuk X Yang Lebih Besar Dari Setengah Nilainya Positif Nah Yang Diminta Adalah Untuk X Yang Positif Berarti Kita Arsir Atau Kita Buat Panah Ke Kanan Ini Setengah Kita Buat Bulatan Penuh Karena Boleh Sama Dengan Kemudian Negatif 3 Kita Beri Dia Bulatan Kosong Oke Seperti Ini Berarti Nilai X Atau Syaratnya Adalah X Lebih Besar Atau Sama Dengan Setengah Dan X Kurang Dari Negatif 3 Kemudian Setelah Itu Langkah Yang Ketiga Kita Gabungkan Keduanya Kita Gabungkan Solusi Dengan Syaratnya Dalam Satu Garis Bilangan Sehingga Tadi Untuk Solusinya Kita Dapatkan Berarti Negatif 6,5 Kurang Dari X Kurang Dari Negatif 3 Kemudian Untuk Syaratnya Kita Dapatkan X Harus Kurang Dari 3 Dan X Harus Lebih Besar Atau Sama Dengan Setengah Kita Gambar Dalam Satu Garis Bilangan Kita Punya Setengah Disini Lalu Kita Punya Negatif 3 Disini Kita Punya Negatif 6,5 Disini Kemudian Kita Gambar Tadi Antara Negatif 6,5 Sampai Dengan Negatif 3 Berarti Negatif 6,5 Kita Buat Arsiran Penuh Lalu Untuk 3 Kita Beri Bulatan Karena Tidak Boleh Sama Dengan 3 Kita Arsir Selanjutnya X Lebih Besar Dari 12 Berarti 12 Disini Kita Beri Bulatan Penuh Lebih Besar Berarti Ke Kanan Kita Beri Arsiran Dia Lalu X Kurang Dari Negatif 3 Berarti Disini Tapi Kita Panah Kita Arahkan Ke Kiri Karena Kurang Kurang Dari Kemudian Kita Buat Arsiran Sehingga Disini Kita Dapatkan Daerah Penyelesaiannya Adalah Daerah Yang Di Arsir Dengan Dua Warna Tersebut Berarti Antara Negatif 6,5 Sampai Dengan Negatif 3 Sehingga Penyelesaiannya Adalah Negatif 6,5 Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari Negatif 3 Demikian Video Kali Ini Semoga Video Ini Dapat Membantu Kalian Dari 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 Sub indo by broth3rmax